Oke kemarin kita udah ngetes 120fps terus HDR Extreme dan sekarang kita bakal ngetes 90fps di Infinix GT20 Pro ya Apakah akan stabil atau ngeframe? kita lihat Tapi sebelum itu kita bakal spill dulu settingan gitu ya Karena kemarin ada yang diubah nih temen-temen ya Oke yang pertama yaitu adalah hertznya seperti biasa rasio penyegaran layarnya gue pake 120 ya Ternyata gue menemukan guys 144 itu sangat berpengaruh ke performa ya Dan gue cobain 120 itu lebih stabil bro mantep nih ya Untuk penghemat baterai dan daya seperti ini ya masih sama dengan yang gue pake ketika ngetes HDR Extreme Yang ketiga yaitu adalah tambahan memori Nah disini gue tidak menambahkan ya tidak dengan pas ngetes HDR Extreme Itu gue nambahin 12 per 12 Setelah gue tanya-tanya kepada viewer gue Ternyata RAM tambahan ini katanya gimmick ya So disini gue tidak menghidupkan fitur dari fusi mem ini atau RAM virtual ini ya temen-temennya Untuk X-Arena gue masih dengan settingan default temen-temen Gue belum menyeting lebih dalam mengenai X-Arena ya Jadi yaudah default aja kayak gini Nah tapi untuk X-Boost disini seperti biasa gue akan pake mode performa gitu ya Terus mode esports seperti biasa guys gue akan hidupkan saja gitu ya Terus grafik ADR gue matiin ya Kecepatan bingkai ultra gue matiin boot super tapi masih hidup ya Terus sembunyikan notifikasi Efek cahayanya gue pake klasik aja gitu ya Yang berwarna ini lebih enak gitu ya dilihatnya kayak berwarna gitu guys Tapi gue pilih yang klasik aja Terus suara immersive seperti ini ya Dan overall kayak gitu sih Jadi kita langsung hidupkan mode performa dan juga mode esportsnya Let's go aja Jadi gak usah berlama-lama kita langsung aja ke gameplaynya Nah let's go Let's go Let's go Let's go Oke lebih stabil teman-teman Kayaknya yang turun di event sedikit ya Oke sepertinya kita telat Aduh Shit Oh Oke aman gak ada yang mengambil daerah sini Ini Aduh Aduh Nama depan Aku dulu Oke Namanya Aman-aman Oh Shit Wah Aduh Gagal Wah ngedrop sih Kalau kenok-kenok kayak gitu ngedrop ya Jadi lambat kayak gini Ini kendaraan Gironya delay gak Kagak Aman-aman guys Kalau gironya delay AM gue gak bakal lurus guys Oh Shit Ayo kita aduain Coba pake ini ya Kali 6 guys Snowjazz Oh My God Awas jatah Ajir hampir dibokong temen-temen Awas jatah Gila gak Kalau gue udah nemuin sensi Udah Ini grinding gue cari sensi Cuman satu hari bro Sombong amat Tidak perlu lama-lama Udah langsung Mantep Joss Gitu loh Sensi gue Sabar bro Sabar bro Gue gak peduli Sorry Nah kan Mantep Mantep rata Bro Gila Aduh 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 Kita bisa Kill gue disampai ya Anjing Botai guys Kalo kita naik Jetpack guys Ngebug dari PUBG nya bro Jadi kalo kita naik Jetpack Dia turun 60 Jadi nanti Kalo di FPS analisis Gue akan kasih tau ya Kenapa turun ke 60 Itu tandanya Gue lagi pake Jetpack Ini 80an ya Tapi pas kita naik Jetpack Liat Tuh Liat Tuh Jadi dia dibatesin Kalo pake Jetpack Mana ya orang-orang Aku mendengar suara Tembakan Daerah sini Wuh Bisa Itu orang pada Itu satu lagi gila kalau stabil ya kita tidak sadar guys kita tidak akan sadar ya gak ada frame-frame yang signifikan ya mungkin satu kali dua kali ke 50 fps ada gitu tapi overall selama gua main 30 menit ini mantap betul 90 fps Oke teman-teman kita sudah berada di fps analisisnya seperti biasa dan average fps nya 82,50 53 ya ini menurut gua stabil temen-temen ya karena dia masih ada di angka 80-an tapi kalau di bawah 80 mungkin itu agak kurang stabil tapi disini luar biasa ini gua tesnya sambil live ya dan juga sambil rekaman terus kita analisis pas live juga gitu kalau kalian nonton live gua di tiktok kemarin ya ini luar biasa dan juga ya ada sedikit bug ya teman-temannya bug dari pubg mobile bukan dari HPnya bukan dari infinix GT20 Pro nya gitu ya Jadi kalian bisa lihat ini banyak sekali yang 60 ya 60 ini merupakan bug ketika pakai jpeg ya dan ini sudah diinvestigasi bahwa ini ya memang bug dari pubg mobile nya ya pas di awal-awal berarti pas gua review 120 fps ternyata itu ngaruh juga ya ke average fps nya guys jadi gua yakin kalau gua agak naik jetpack kemungkinan bisa nyampe 85 average fps nya tapi kalau kita lihat ke yang lain banyak juga drop yang ya wajar sih cuman satu kali satu kali kayak gini nih ada 73 terus ada 50 gitu ya terus 59 59 dan 61 57 60 gitu ya jadi paling mentok turunnya ke 50 dan jarang banget ya gue nggak ngerasa ya bahkan gua nggak ngerasa teman-teman di GMP tuh gue kayak ini ngeframe atau enggak ya gitu jadi nggak tahu itu nggak kerasa ya kalau kalian perhatikan fps nya mungkin ya turun-turun naik tapi pas gua rasakan mainnya itu nggak terlalu berpengaruh ya kita lihat untuk suhunya ini cukup tinggi ya 53 teman-teman tapi untuk di aplikasi ini suhunya enggak begitu akurat ya tapi kemarin gua masih ingat pas gua cek DX arena suhunya itu nyentuh ke angka 46-45 gitu ya jadi ini menurut gua berlebihan ya mungkin ya nggak akurat gitu ya Nah bahkan di sini ada yang gua main di lift juga itu sama aja 82 ya rata-rata 82 guys ini menunjukkan tuh ya ini gua pakai jetpack ya overall untuk 90 fpsnya gak ada masalah ya jadi menurut gua ini sangat oke dan mantap let's go oke turun ke 50 ya pasti ya kalau turun-turun kayak gitu lu lumayan sih tapi dia bakal boncing lagi temen-temen wajar wajar bakal boncing lagi senjata dong temen-temen selamat menikmati mantap nggak begah gabinya nggak ada bro kita pas pertama kali cobain 120 fps 120 fps pilih groza atau shotgun ah groza lah groza lah pilihan yang sangat sulit mg3 lah kita ambil mg3 pilihan yang sangat sulit teman-teman mg3 atau ps90 pedala mg3 ya nomor 1 yang nembak kira-kira itu musuh ternyata nomor 1 wah mampus lu nggak seru ga sih guys nggak seru ya pake ambaton onco terlalu OP guys kita perlawanan lah kita deketin langsung turun ya nanti ya kalau diangkat-angkat gitu nggak ada perlawanan onco wah terbang dia kita harus end dimana di cu punya safe healing dia itu bisa ini lagi sabar sabar momentum 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 aduh gagal go 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 we kalau stabil kita tidak menyadari ya temen-temennya betapa berpengaruhnya ya FPS kepada gameplay kita temen-temen Gila mantap Terima kasih.